Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Pak Mirza, dan sudah kembali bergabung rekan Prisya Somodatu. Nah, kita akan membahas tema yang menarik kali ini, yaitu bagaimana menghemat tagihan listrik dengan tenaga surya gitu ya. Sudah terzambung melalui video conference bersama dengan Mas Erlangga, Bayu, CEO dari BTI Energy. Halo Mas Erlangga, apa kabar? Halo, pagi. Baik, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, Mas Erlangga. Mas, bicara mengenai emisi global yang terjadi belakangan sejauh mana ini akhirnya juga meningkatkan awareness ataupun mungkin meningkatkan concern lah ya soal peralihan ke energi baru terbarukan. Ya, kalau sekarang kan sebenarnya sudah lama ya mulai isu ini ada sejak adanya Paris Agreement, apalagi sekarang juga baru lagi ada COP ya di Dubai gitu, jadi semua orang ngomongin emisi perubahan iklim dan lain-lainnya. Dan mungkin kalau kita ngomong emisi, data dari World Bank itu 40% emisi itu berasal dari pembakaran bahan bakar padat, seperti misalnya batubara. Dan mungkin sedihnya kita di Indonesia ya 60% energi itu, 60% energi atau listrik itu berasal dari batubara. Makanya kalau kita ngomong Indonesia ya pasti emisi yang dihasilkan dari pembangkitan listrik Indonesia itu besar sekali. Itu baru batubara, belum dari market lainnya misalnya dari diesel, itu besar lagi gitu. Makanya sih kita sekarang semakin banyak beralih ke energi yang terbarukan, yang emisinya lebih rentah daripada bahan bakar fosil seperti itu. Oke, lalu bagaimana Anda melihat awareness dari masyarakat sendiri mengenai pentingnya pengurangan emisi? Sudahkah kemudian baik awarenessnya? Nah, kalau awareness saya pikir sudah pemimpinan bagus ya artinya sudah semakin banyak orang yang mulai concern ke hal ini. Kalau sebelumnya kan biasanya boleh-boleh ya, orang asing baru mereka lebih berdua dengan clean energy. Tapi akhir-akhir tahun latangan ini dengan mungkin musim yang tidak jelas ya iklimnya bapak-bapak gitu kan, jadi orang sudah mulai concern dengan isu energi terbarukan gitu. Jadi kalau yang benar banyak, yang memasangnya masih sedikit karena memang ada beberapa barrier yang harus kita tembus gitu ya bagi orang-orang yang mempasang PLTS seperti itu. Nah, Mas Erlangga, apa sih yang Mas Erlangga gitu ya lihat dari masyarakat terhadap upaya-upaya aksesnya begitu ya, yang menjadi tantangan dari masyarakat terhadap upaya-upaya pengurangan emisi ini sendiri? Ya, mungkin kalau sama tadi Mbak Presiden Mas Viki, jadi sama yang tadi saya bilang itu bahwa masyarakat tuh banyak yang pengen gitu, tapi yang memasang sedikit, jadi memang barrier atau challenge-nya itu biasanya biaya. Karena instalasi energi terbarukan, khususnya PLTS atau Surya itu biaya di awalnya tinggi, capex-nya itu tinggi gitu, walaupun memang kalau itu secara ekonomi sebenarnya menguntungkan. Karena tinggi di awal, tapi umurnya panjang sampai 25-30 tahun gitu. Tapi memang di awal tuh orang masih mikir gitu ya, apa namanya jadi tinggi biayanya seperti itu gitu. Baik, lalu terkait dengan permasalahan tersebut, solusi apa yang ditawarkan oleh BTI Energy sendiri, Mas Erlangga? Ya, kalau kita sih memang di timeline kita itu affordable and flexible solar energy for everyone. Jadi kita pengen ngasih solusi-solusi yang mungkin banyak orang bisa jangkau, bukan hanya orang-orang tertentu ya, atau bukan orang yang punya duit gitu. Jadi karena masalah ini finansial, jadi kita gimana caranya membagi finansial ini biar nggak besar di awal. Jadi kita bagi seperti misalnya kayak nyicil gitu, walaupun memang kalau nyicil kayak bank gitu kan dia bisa nyicil paling nggak 5 tahun gitu ya, paling lama tenornya, sedangkan balik modalnya bisa 6 tahun, 8 tahun. Nah, jadi kita bisa juga kasih skema-skema sewa. Jadi mereka, masyarakat tuh nggak harus bayar besar di awal, tapi bisa meniwa gitu per bulan, dan sewa itu lebih kecil lah biaya daripada penggembatan yang dihasilkan. Jadi mungkin itu yang sampai hari ini masih bisa kita tawarkan untuk membuat lebih murah gitu sejadinya. Segmen mana nih yang paling banyak dituju oleh BTI Energy? Kalau segmen, kita karena di Bali ya, Mbak Prisa, jadi karena kita di Bali itu lebih banyak hilang gitu ya, kantor juga ada gitu. Tapi kalau memang ngomongin mau lebih besar, jadi dengan skema-skema itu sebenarnya C&I itu komersial dan industri. Jadi kayak tadi misalnya bisnis-bisnis gitu, yang memakai industri besar di siang hari gitu, ataupun industri. Cuma kalau di Bali kan nggak banyak industri ya, jadi kita lebih banyak ke komersial, dan juga vila-vila sih, walaupun di Bali gitu. Baik, oke menarik kita akan lanjutkan usaha jadinya berikut ini ya, Mas Erlangga ya, dan Mbak Prisa, tetap bersama kami, usaha jadinya kami akan segera kembali. Terima kasih Pemirsa, kembali bersama kami, dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Erlangga Bayu dari BTI Energy, membahas mengenai panel surya. Kalau di Bali sendiri sudah lebih masif dibandingkan wilayah lain nggak, Mas Erlangga? Itu seperti apa? Ya, kalau di Bali sih mungkin dibandingkan tetangga-tetangga, lumayan cepat ya pertumbuhannya, mungkin salah satunya juga karena faktor di sini banyak orang asing. Kalau orang asing itu, kita nggak usah jelasin, mereka udah tahu gitu, jadi balas mereka yang nyari. Kalau mungkin orang makal, kita masih perlu edukasi, jadi jelasin apa manfaat-manfaatnya gitu. Dari sisi jumlah memang lebih masif, tapi kalau dari sisi kapasitas, kalau di Bali masih kalah dengan daerah misalnya kayak Jawa Barat atau Jawa Tengah yang ada industri-nya, ada pabrik-pabrik, karena kalau industri sekali pasang itu bisa sekian mega. Kalau di Bali itu banyak-banyak yang rumah tangga, kilar, residensial, seperti itu. Kapasitas masih kalah dibanding dengan daerah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu ya? Iya, tapi dari jumlah mungkin banyak sih, jumlah pengguna. Berarti Bita Energy hanya instalasinya saja atau membuat panel surya sendiri? Kita instalasi, komisioning sampai OM, sampai maintenance, present maintenance itu kita juga lakukan. Mungkin bukan sebenarnya kalau kita ngomong proyek, bukannya di Bali ya, kita juga ada proyek sampai di Surabaya, di Temporalistik juga ada, di Maluku, kayak gitu sih. Tapi yang banyak-banyak di Bali sih. Mas, mengapa menggarap bisnis panel surya, dan apakah sejauh ini menjadi satu bisnis yang potensial dan juga menguntungkan? Mungkin sebenarnya kalau dengan energi terbarukan ini, saya sudah interes itu lama ya, 2015. Tapi memang pas itu aturannya belum jelas gitu kan. Kemudian 2020 itu muncul beberapa perturan dari Presiden hingga Gubernur gitu, yang mendorong penggunaan EBT atau PLTS gitu khususnya. Dan saya merasa, oh ini waktunya. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, sama saudara juga gitu. Kita coba yuk buat gitu. Jadi mungkin tanda kutip, dulu kita kerja sama orang gitu, kerja sama orang perusahaan, apa namanya, PLTS, perusahaan asing gitu ya, sama bule gitu. Terus sekarang kita coba sebagai orang lokal buat sendiri gitu. Tiga tahun, empat, sudah empat tahun sekarang ya, jadi ya lumayan sih, sepurnya jalan gitu. Itu sih yang mendasarnya, karena peluangnya ada kita kira. Oke, berarti saat ini BTI Energi sudah mencatatkan profit dong? Ya, Alhamdulillah sudah sih. Sudah ya? Sudah ya, sudah tahun keempat ini. Nah, saya mau pertanyakan soal kendala mengenai adanya aturan dasar ya, yang menggunakan panel surya adalah daya yang dihasilkan itu, dari sistem panel surya harus lebih kecil nih, dibandingkan dengan daya yang terdaftar di PLN. Seperti itu, apakah menjadi kendala atau gimana? Ada apa ya, ada sinergikah dengan PLN atau bagaimana? Ya, ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kendala itu di awal-awal sih Mbak ya, karena dulu sebelum adanya aturan ini, itu peraturan Menteri ESDM itu masyarakat boleh masang full 100% dibandingin dengan kapasitas PLN-nya. Tapi mungkin ada aturan baru itu 2022, ya tahun lalu gitu ya. Jadi tiba-tiba dibatasi, nggak boleh masang banyak gitu kan, nggak boleh masang full. Dan bahkan itu dibatasinya menjelang G20 loh, kayak ngomongin transisi energi gitu. Nah, tapi kalau sekarang, ya kalau sekarang, syukurnya kalau di Bali, udah boleh gitu. Karena kita juga sering ngobrol dengan PLN, kan kalau kita ngelawan PLN nggak mungkin ya. PLN itu besar sekali gitu. Jadi kita ngomong baik-baik gitu ya, kita lobby-lobby lah, negosiasi gitu. Udah boleh masang full, asalkan tidak ekspor. Nah, mungkin ekspor ini yang sebenarnya agak kurang menguntungkan bagi masyarakat rumah tangga khususnya. Karena ekspor itu adalah kita bisa mengirim kelebihan energi ke PLN dan dihargai oleh PLN 65%. Tapi sekarang udah nggak dihargai lagi. Jadi, energinya kalau lebih, misalnya siang-siang ada energi, tapi misalnya kalau yang tinggal di rumah itu lagi kerja atau sekolah, kan nggak terpakai elektrik-lebihan. Kalau dulu bisa dihargai oleh PLN, sekarang nggak. Baik. Itu ya sih mungkin. Apa yang membedakan solusi yang ditawarkan oleh BTI Energi dengan pemain lain? Dan berapa range pemasangan solar panel di BTI Energi sendiri, Mas Erangga? Mungkin kalau yang membedakan, kalau di Bali, kalau ngomong di Bali, ya di Bali ada banyak perusahaan PLTS asing, khususnya yang punya orang bule, ada berbagai daerah, Spanyol, Jepang, Jerman, Perancis, Itali juga ada, karena banyak bule di sini kan. Mungkin yang membedakan kita, kita karena perusahaan lokal, kita PT, jadi kita perusahaan, kita perusahaan lengkap, sertifikasi lengkap. Karena memang ini kan bisnis yang sebenarnya agak riskan ya. Karena membuat energi kan kayak membuat api lah gitu. Jadi sertifikasi harus lengkap dari instalasi sampai K3, sampai TKB, sampai macam-macam sih itu lengkap. Dan juga mungkin kalau kita di Bali, harganya kita bisa bilang berarti bersaing. Artinya kalau dengan teman-teman perusahaan lain, kita bisa bilang harganya bisa bersaing dengan spesifikasi sama. Kayak gitu sih. Kalau tadi harga, kalau rumah tangga, mungkin sekitar 30-40 juta sih. Oke, karena sesuai dengan visi-misi dari BTI sendiri, menginklusifkan layanan panel surya, begitu ya, ke masyarakat hingga yang retail. Begitu, baik. Mas Erangga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk BTI Energi. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Presa. Mbak Presa, Mas Biki. Ya, baik. Thank you. Sebelum kita akhiri, Pemirsa, kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan dan juga saham-saham yang masuk menjadi deretan saham top gainers pada pagi hari ini dan juga losers IHSG masih dilanda aksi profit taking kayaknya, tapi berusaha untuk tetap bertahan di 7.100 dan saat ini menguat 0,04 persen di 7.103. Betul. Tahap gainers, sejauh ini ada Telkom, BRPT, PTRO, PGO, KF, SGER, TPIA, GJTL, dan juga JSMR. Ya, saham Telkom, Pemirsa, menguat 1,56 persen, kemudian BRPT naik 10,95 persen, PTRO naik 20 persen, top losers-nya adalah Goto yang turun 2 persen, Apik turun 1,69 persen, juga ada Aman Mineral turun 1,5 persen, Bank Mandiri, Antam, BTPS, dan beberapa saham lainnya sesuai dengan update pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga berbagai macam informasi hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa. Jangan baconnya. Jangan lupa. selamat menikmati